Tapi itu chancenya sangat sling sekali ya Untuk dilepaskan juga Jadi last band Blacklist sekarang Apakah Eve mau dilepaskan atau enggak Dan ternyata tidak Masih untuk banding terhadap Eve Dan Nathan Akan menjadi senjata Atau Yi Sun Shin juga akan menjadi senjata Pak Kito Karena Pak Kito nya Edward juga tadi ini Gila ya Meresahkan Meninjur semuanya Mohon maaf Itu kan salah satu hidrol signature ya Serem banget sampai Edward juga Karena dapetin sebutan loh Edward Apa tuh? Balboa Oh Balboa Kayak Rocky Balboa ya Petinju Petinju legend Sampai disebut kayak gitu loh Oke Oke Sampai oke Meresahkan Pak Kito Yang terbuka cukup banyak ya Jadi ada Baris yang bisa Ah Baris sudah di band Sorry Parsha kembali Akan menjadi bintang kah Untuk Blacklist Karena tadi Parsha nya mainnya bagus banget juga Selalu stay di dari sebelahkan Healer juga Masih bisa dipakai sekarang oleh Blacklist Kalau mereka mau ngamanin sekarang Beberapa Mungkin seperti Mage nya Tapi Mage nya harus cobakan opsi dulu Untuk Blacklist Healernya keluar Estes dan Yisanshin Oh Oke Oke Dengan adanya Pak Kito Ini harus dijauhkan Sampai untuk meta dari healernya Benar ini ketika udah ada Yisanshin lagi Yang tadi performanya Gila Gila di game yang pertama Harus ngepi kapan nih RRQC Wow Ini Parsha ada sejauh ini Parsha bisa diambil Lu Yi juga ada Lu Yi Yang seperti kita kenal Lu Yi adalah salah satu counter juga Untuk Estes Tapi harusnya Parsha 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 Alright Ini dia kombinasi Kombinasi Adanya kombinasi dari kedua hero ini Untuk Ruby dengan I'm Offended nya yang bisa menarik Dan juga adanya Feather Airstrike Yang akan memberikan extra damage Tapi jangan lupa disini Dengan peng-coveran Dari Estes Kita selalu melihat Oh My Venus Dia rela Dia akan rela Untuk kasih death nya Ke lawannya Yang penting Ini Wies nya jadi Apapun yang terjadi Harus di cover Dan sudah terlihat Di beberapa match sebelumnya Ya Dan ini memperkuat banget Dari segi Wies Dengan Estes nya War pun semakin kuat Ini pilar war Dari Blacklist International Juga kita bisa bahas adalah Estes Dari Oh My Venus Mau stick berlima Dengan adanya Estes Pasti lebih kuat dong Betul Dan mereka pasti lebih pede ya Untuk ngambil Lord Tadi di game yang pertama Mereka gak pedenya ngambil Lord Karena mereka ngandalin Matilda Dan Matilda tuh Hanya ngandalin dari Talent favornya dia Tapi kali ini dengan adanya Estes Mereka bakal lebih berani lagi Untuk melakukan poking Terhadap objektif-objektif Dan Haji Untuk Chow nya kali ini Oke kita ngebahas memang Kuat banget ini adalah Permainan dari tim Blacklist International Tapi bukan berarti Tidak bisa dikalahkan Betul Betul Pernah terkalahkan Pernah Pernah terkalahkan Estes nya Dengan cara di split Ataupun Emang ditabrak dengan 4 CC 4 CC Lawan BTK kemarin Yes Info aja nih Pak Ito nya bisa XP Link nya masih lepas nih Iya Eh link nya di band Sorry Tapi Bisa Bisa dipakai untuk Hero-hero yang licin Yang bisa main Tidak bisa banning Untuk Chow nya Gue berpikir nih Chow nya bakal menjadi milik Edward Atau siapa gitu Haji gak sih Atau Haji Haji ya Berarti nantinya Tapi S-M Tapi bisa Edward juga Karena Haji nya bisa main Kakura Iya Alice Magical damage yang emang digunakan Untuk Haji ya Iya Tapi Tanpa Alice Ini ban nya masih sama Untuk RQ Harid mungkin kita akan Menyatakan untuk ban kelima Bagi RRQ Dan Blacklist sudah mulai mengubah juga Mereka banning ke arah Clean nya Jadi lebih prefer untuk ke gold Dan gue ingat disini Dari Blacklist mereka pernah kalah Dari Bruno yang dipakai oleh Skyler Brunonya belum keluar nih Skyler 14 Ada Bruno Ada Bruno Last ban Masih untuk Haridkah Bagi O'Hen 14 5 ban yang sama Sama loh Bruno Let's go Masih terbuka Mau mainnya gini ya Dari hero-hero tim Blacklist RRQ harus main cepet gak sih Main lama juga bisa Selama mereka punya insurance Siapa yang tersisa nih Untuk tim RRQ OC Bruno untuk jauhin Estes juga bisa kan Wave of the world Menjauhkan mereka semua Manis sih Kalau Bruno sih sebenarnya 2MM 2MM Natalie enak tapi ada Estes Ada Estes Lo gak bakal bisa langsung nge-hit Instant Apalagi kalau udah level 4 Memang Rafa nya gak ada nih kan Untuk bisa memberikan pergerakan Nata nih Tapi tetap aja Darahnya bisa di-healing langsung gitu loh Dan ada Chow juga Jadi agak resiko banget untuk Nata Tiga juga sekali hilang ya Bruno Bruno nongol kali ini Caket Dan lapo Alright Burst Damage 2 diamankan oleh Arah Arkihoshi dan Last pick Bagi Blacklist Ini Ke arah XP sih Tabus atau Kalau Kalau dari Blacklist Mereka mau sustain Satu ya Disamping Itu Khalid Masih memungkinkan Kalau cuma buat Sus Khalid masih Bahkan YZ YZ sejauh ini Masih ada juga Masih terlepas gitu Yuzhong pun masih bisa digunakan Untuk bisa mengejar Ke arah Parsha Iya Jadi fix ya Junglernya Alba Pakita Wow Pove Oh my gosh Oke Soalnya Poveyus bisa Ini udah aktif semuanya Bertiga Ruby Ruby-nya Bruno Terus juga Siapa lagi Pakito Lapu juga bahkan Bisa dilompatin oleh Poveyus Aduh ngeri Ngeri sih Lumayan ngeri Tapi Kita lihat di early-nya Karena Karena ya Untuk Poveyus sendiri Ini butuh item 2 Butuh Iroh mid-late banget lah Iya mid-late Tapi kalau memang jadi Bisa dibawa ke sana Itu atlet lompat indah Terbaik yang pernah Gue lihat Pak Pulo Bener Dan yang ngetrigger dia Banyak Banyak Ruby Bruno Kang trigger semua Pakito Pakito Itu dia mau lompat Gaya Bebas Gaya punggung Gaya kupu-kupu Masuk semuanya Tapi inilah pilihan dari RK Hosi Dan juga Blacklist International Ingat Bruno-nya udah pernah Optimis Optimis Blacklist Optimis yuk Teman-teman yuk Boleh nih Langsung tanggung oleh kolom komen Hashtag Viva RRQ-nya Hashtag Indra Pride ya Boleh teman-teman Langsung banjirin kolom komen kita sekarang Karena waktunya Langsung menuju ke Land of Dawn Yap di game yang kedua Tentu kalian masih ditemani oleh Budi Clara Mongstar Pak Pulung Dan juga Om Wawa Ini Best of 5 series Game yang kedua Setelah kedua tim ini Melalui 30 sekian menit Game yang pertama Ini kita akan lihat nih Seperti apa game yang kedua Dengan pick yang Menurutku RRQ Hosi Mereka mau ngadu nih Kalian mau ngumpul Let's go Berani loh Kayak Yaudah mereka udah bisa ngebaca Permainan dari Blacklist International Jadi mendapatkan game kedua Aku positif banget sih Pak Pulung disini Aku mau optimis banget nih Untuk RRQ Hosi bisa mendapatkan game yang kedua Karena untuk sekarang Dari lapu-lapunya Udah mulai join fight tadi Di bagian tengah Sepertinya memberikan sedikit bantuan Tapi Clay Dengan Parsha-nya Ada di area mid Energy impact-nya dikeluarkan Finn mulai bergerak ke bagian atas Ada Haji dan juga Oh My Venice Yang berjalan bersamaan Dimana Skylarnya Ini dia Sticker Udah dikeluarin lagi Terus mengumpulkan stack Agar sekali Gebok dengan bolanya Buset Susak nafas itu Memar-memar segala badan ya Dulu kalau lagi main bola Meriangi Kalau gak hapek bola Tapi Skylar di area atas Ditambah dengan Finn Yang berfokus untuk Memenangkan Laning dari Skylar Gak mau ngebiarin sampai kalah Tapi ini menarik perhatian dari Blacklist International Empat member Berotasi ke area top lane Tapi RRQ Menyadari hal itu Informasi sudah masuk Blacklist International gak bisa melakukan inisiasi apapun Memang tadi Skylarnya udah masuk 2 hitnya ya Ke arah Nathannya Dengan stack 10 Dimana Untuk bolanya Udah berapi Udah memberikan damage yang lumayan Tapi Brave Fighternya kali ini Serangan kejut diberikan Berhasil langsung mendapatkan Oh My Venice Dimana Sebuah serangan yang mendadak Ada di area mid Dari Blacklist International Yang pastinya membuat Blacklist International Terkaget-kaget Udah lagi Edward Dengan satu demonic force-nya Dia bersiap langsung aja memberikan Lompatannya ke bagian Tapi Edwardnya Berhasil lagi Lompat lagi sedikit lagi Menteri Cisa Popeusnya pun hilang Ada poin 2-0 Untuk RRQ Sekarang dimana Venusnya Belum bisa memberikan healing Yang maksimal Kepada rekan-rekannya Nice banget Jadi tim RRQ OC Pagi-pagi Udah bikin Blacklist International Kepalang Mumet Mumet-mumet Dan ini lah dia Dari permainan early Yang kita nantikan Dari RRQ OC Jangan sampai Dipatahin Oleh tim Blacklist International Sama Mereka mendapatin Influence Blood juga Dari awal tadi Di game kedua pun ini terjadi Sementara itu Memasuki menit Yang ketiga Rotasi dari keduanya pun Masih sabar-sabar juga nih Ini Edwardnya di bagian bawah Masih sendirian Dibantu lagi Sementara itu Sekarang dari Turtle-nya Sudah berhasil diamankan Oleh pemain RRQ OC Tapi di tempat yang lain Ada thread yang dilakukan Sudah outer turretnya Diampil oleh Blacklist Yes Ini dari Blacklist Mereka langsung Bermain objek Melihat bahwa mereka Agak sedikit kurangnya Dari remakes mereka Untuk di early Mereka ngajak untuk Bertukar Outer shield Yang berada di gold laner Terlihat sekali lagi Dari Blacklist Informasi yang mereka dapatkan OHAB disini Harus dijadikan dengan Cukup cepat Dan itu udah dapetin Semua outer shield di atas Shieldnya udah digerus Habis-habisan lagi Di atas Di bawah Hanya ada sedikit Turtle-nya Itulah yang menjadi Bahan penukaran tadi ya Di antara Kedua tim ini Makanya dari sisi network Juga perbedaannya Masih di angka ratusan aja Nih Di Wise Masih jalan sendiri Belum ada backup-an kah Oke ada haji Ternyata di dalam Area-area rumputan Oke di area meetline Juga udah mulai dibuka Haji tertinggal Seorang diri Dipombardir Tapi flicker Masih bisa melamatkan dirinya Balik memeluk Turet Dengan Inisiasi yang sangat Glaik RRQ Hosi Mereka masih mau lebih Di area top lane Gak mau ngelepasin Oh my goodness Ternyata di mana-mana 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 Ngedapatin objektifnya Ternyata di mana-mana Ternyata di mana-mana Liat Mereka punya damage output Mereka masih punya Omei Venus juga Tadi Dengan healernya Jadi Heal semuanya Memang benar Omei Venus Bisa terpik juga Dituker Tapi itu udah selesai Dari proses healnya Dan membuat pemain-pemain Yang lain Dari Blacklist Mereka bisa Ngeburstdown Pemain RQ Hosi sendiri. Dan kita lihat dari item build-nya War X untuk Albert Skyler sendiri. Masih dengan Scarlet Phantom belum mendapatkan berserker beauty item yang sangat dibutuhkan. Dua item tersebut seharusnya akan bisa memberikan damage auto besar bagi Arty Hoshi. Sedangkan bagi Blacklist Edward masih mengarah ke arah dari Dominance Ice. Iya, ini Venus-nya ditangkap lagi dan benar aja berhasil. Yap, itu dia Venus-nya. Sudah empat kali diberhentikan pergerakannya, Bude. Iya, iya. Gak bisa gerak dari Oh My Venus, tapi ngasih space juga. Kayak yang lain. Ketika Arty Hoshi nangkepnya My Venus, dibiarin gitu aja oleh Blacklist International. Dan wow, Amo Venet, Finn, maju ke area depan. Ini adalah jackpot Wise tumbang di area belakangnya. Edward masih ngamuk dengan ada-nya demonic force ke area belakang. Pindah dalam bahaya. Dan satu hit lagi. Tapi Ohem di area belakang masih bisa ke Gojek. Tidak bisa ditangkap tapi dari area depan karena ada lemah. That way Old Dragon-nya gak ada, tapi dari Skyler Oh-oh, masih bisa selamat Arty Hoshi. Empat membernya berhasil untuk kembali pulang. Tapi Albert menjadi korban. Ini butuh waktu yang lama sih untuk ngilangin ini ya Edward-nya aja. Itu tadi butuh sekitar mungkin 10 detik sampai 15 detik fokus ke dia doang gitu loh. Dan bahkan Edward sebagai garis depan. Dia gak tumbang sama sekali. Dia diheal terus-terusan lagi. Iya. Plus kan dia dia lompat, dia punya imun juga. Belum lagi yang trigger. Di Arty Hoshi banyak banget. Mainnya cepet banget loh Blacklist Internasional. Mereka ngegeragas terus dari turret demi turret digerogotin. Dari jungle-nya juga. Dan Arty Hoshi mereka kayak gak punya waktu untuk farming-in si Skyler. Waduh, waduh, waduh. Ini semakin berat lagi karena sekarang inner turret di area top lane-nya pun udah hancur. Di bawah outer turret-nya udah hilang. Di tengah udah hilang juga. Skyler masih level 9. Sementara kalau kita berkaca dari hero-hero Blacklist mereka level-nya jauh lebih tinggi lagi. Dan Turtle pun mulai menggoda sekarang. Eh masa Wice udah 12 gitu. Pemulung Albert 10. Agak sedikit tertinggal tapi masih oke. Karena menit begini Arty Hoshi masih melakukan perlawanan. Demonic Force dikeluarkan. Moga arah mana. Dikudang-undang HP. Pindah lah bayam. Masih bisa kembali untuk pulang. Tapi Edward pun masih bisa mengejak. Nice. Dan inilah dia. Way of the win. Pudang-pudang akan Blacklist di terus. So Edward-nya tumbang. Dipunis. Tapi Arty Hoshi sekarat semuanya. Harus kembali. Jadis dari Wice begitu sekakit. Skyler tak bisa memperhitungan damage yang diberikan oleh seorang Wice. Ada flicker yang dilakukan juga barusan oleh Nathan-nya agar bisa mengirinkan super posisi. Tapi sekarang mau Vader. Jalan-suk konek aja. Aja saja OE masih bisa selamat dengan entropi. Dia lompat lagi yang boleh belakang. Albert-nya mencoba untuk mengejar. Ada Clay juga. Vader-nya istri kali ini. Akankah Venus berhasil diamankan? Sementara Haji langsung kaburkan di area berbeda. Albert-nya apakah tak akan terus bisa mendapatkan cara player yang lain? Tapi nyata tidak. Mereka ingin objektif di area mid-nya. Mereka ingin mendapatkan cara alter turret-nya. Hanya saja ada Edward yang menjaga plus Haji. Di mana dua orang yang sangat tebal dan juga merepotkan dari Blacklist. Wow, wow, wow. Dan kuatnya Blacklist nasional. Mereka nggak pernah mau kasih gratis dari segi turret-nya. Lihat atas, tengah, bawah. Sulit banget ku untuk dijebolin RRQ Hoshi. RRQ Hoshi harus bermain cerdik untuk menculik satu persatu dari Blacklist nasional dulu. Nih, deh. Hampir aja masuk rumput. Hampir aja dia masuk ke dalam rumput. Balik arah. Seperti itu tadi udah mencium aroma-aroma tidak sedap nih. Waduh, ngeri nih. Gua di dalam rumput ini kayak ada siapa nih ya. Mundur lagi nih. Instingnya berjalan, bermain semua di sini. Ini game sense yang bagus banget sih dari Blacklist. Oke, nggak ada siapa-siapa dibimbingnya bisa jadi. Ada di semak depan kita. Dan terbukti itu bermanfaat sekali untuk Blacklist sendiri. Dari RRQ Hoshi. Mereka sekarang sedang dalam posisi defense. Jadi akan menunggu untuk Blacklist. Mungkin membuat satu atau dua kesalahan terlebih dahulu sebelum bisa melakukan engagement kembali. Dan Content Shocker membebarkan segalanya. Menurutku ini ya. Yisanshin-nya. Ini impactful banget untuk Blacklist karena bisa kasih informasi terus-terusan dari game yang pertama. Apakah nantinya? Harus diambil aja. atau di band? Kalau di band sayang. Sayang. Di band sayang. Oke, baik. Berarti harus diambil aja. Biar cinta. Iya kan? Tapi RRQ Hoshi sekarang kayak mereka mau nge-contest Lord yang ada. Sudah terbuka di area depan. Maju. Terlalu jauh. Haji akan menjadi korban. Tapi dia masih bisa selamat dengan adanya backup yang sangat gesit dari Blacklist International. Agak sedikit terlambat barusan Feder Aistrak. Yang aneh tadi ada Feder Aistrak yang mungkin bisa dikeluarkan jauh lebih cepat. Kayaknya tadi hajinya bakal hilang deh. Iya dan jadi menang 5-4 ya? Iya menang 5-4 dan sekarang ada Lord gitu loh. Mungkin akan bisa langsung melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Tapi udah ada mountain choker dikeluarkan. Terlihat dimana aja seluruh player yang milikin oleh RRQ Hoshi. Pergerakan dari Pakito. Ingin dulu mengamankan ke arah Purple Buff. Tapi lihat duo marksman yang milikin oleh Blacklist. Mereka ada di bagian tengah dan sekarang mereka berkumpul di area Lord untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut. yang pastinya ini akan sangat-sangat cepat sekali karena 2 itu damage dealernya kacau balau itu. Eh di reset lagi tuh Lord. Oke. Di reset lagi. Udah menang jauh nih levelnya nih. Tetap gak mau. Saking kayak begitu banget tarik gulur yang dilakukan oleh Blacklist dan sekarang membuat pinnya langsung mengeluarkan sebuah mau vendor dimana tadi ada connect yang langsung keadaan beberapa orang tapi sekarang di bagian belakang Edwardnya sedikit lagi epit tersisa pinnya kagak menjadi korban karena sekarang mereka langsung menggiring ajal pennya menuju ke bagian belakang R7-nya beserta dengan 4 player yang lain mereka pulang mundur teratur dengan darah yang begitu sedikit dari tiap-tiap player yang dimilikin oleh RRQ Hoshi. Ini nyebelin masih sih Edwardnya sih. Kayak dia bisa ngudak-ngudak siapapun dia rest belakangnya padahal RRQ tadi kayak oke udah cukup baik udah bisa mundur mundur-mundur-mundur tapi enggak demonic force-nya demonic force-nya itu loh aduh ini nge-trigger banyak banget pinter banget lagi tadi last pick-nya tuh pinter banget pove pove untuk kali ini di game kali ini merepotkan dimana untuk mendapatkan dia berarti ada source kill yang dikeluarkan bahkan mungkin sampai ultimate berarti dengan mengeluarkan ultimate ke arah pove dan mungkin poveusnya enggak dead ya ada cooldown lagi itu menjadi kesempatan untuk teman-teman loncat-loncat terus mengandalkan ataupun mengamankan momentum tersebut dan apalagi dan apalagi hero dari RRQ OC juga gak semuanya kuat gitu banyak banget yang udah disenggol sama Edward aja sekarat aduh RRQ OC mereka kuat banget untuk melawan defense sebenarnya apalagi ada Klee jadi kesempatan sangat besar untuk RRQ yang pernahkan gemburan dari Blacklist International bersama dengan Lord yang sedang melaju dari area top lainnya tapi Blacklist International pun pertahanannya itu juga gak kalah kuatnya dengan adanya Omai Venus gak perlu mereka untuk balik karena heal terus-terusan dari Omai Venus menyokong usaha mereka untuk main tabrak di area top lain iya ini konselnya udah diaktifin dan Lordnya udah langsung aja menabrak ke arah satu outer turret hancur sudah satu inviter turret yang dimiliki oleh RRQ OC mereka semua berkumpul dari RRQ tapi tidak untuk Blacklist karena Blacklist langsung pergi ke arah yang berbeda mereka perlahan tapi pasti lukir ke area dari turret gak mau pemaksaan keadaan sedangkan RRQ OC juga gak terpancing nih gak terpancing untuk keluar sehingga kesabaran yang sangat baik ditunjukkan oleh RRQ OC jangan sampai mereka maju ucuk-ucuk di geradak tengok tuh Edward sama Haji dua orang frontliner dari Blacklist yang terasa begitu menggerikan masalah dari Haji-nya dan juga Edward menjadi pengalian isu begitu menurut Blacklist yang sangat senang mendapatkan di botol dari bottom lane menjadi korban pertama belum bisa untuk meluarkan resource skill apapun di geradak habis dan memakan dewis begitu besar dari Blacklist Internasional wow Blacklist dengan stretch mereka yang mereka gak perlu pulang bahkan ya ketika mereka berhasil untuk mendapatkan bottom ini terlihat bagaimana mereka lengkap dengan lima pemain juga dengan heal yang dimaksimalkan oleh Omai Venus ini berat banget tuh Pak Argil Ho sih kalau mereka mau ke defense game kedua guys ya game kedua guys ya ini ngeri banget loh ini ngeri banget serius Blacklist dan sebenarnya ini adalah gameplay milik tim Blacklist Internasional dengan adanya Estes dan RQOC seperti kelimpungan menghadapi gameplay seperti ini terima kasih